Memang sejatinya hanya bisa dengan pertolongan Allah SWT Tapi itu gak akan datang teman-teman Kalau kita gak mengupayakannya Nah saya mendapatkan sebuah ilham Bismillah ya teman-teman Saya sharing mohon izin Ternyata gampang sekali Untuk menumpahkan sakit hati Nah jadi gini teman-teman Saya mau cerita dikit ya Satu kejadian Contoh kita kan diminta untuk banyak sedekah Karena sedekah itu banyak banget manfaatnya Barukahnya banyak banget Misalnya nih hari ini kita sedekah di masjid Sepuluh ribu Lalu seminggu kemudian Eh kita dapat rezeki satu juta Berarti kan teman-teman langsung kan Pikirannya inget kan Langsung tengok ke belakang Ya Allah Alhamdulillah sedekah sepuluh ribu Dapat satu juta sama Allah Jadi sedekah minggu lalu Itu inget langsung kan Pada saat kita dapat satu juta Ya Allah Allah bener pada saat kita sedekah Kita langsung diganti Allah Nah teman-teman sebenarnya Sakit hati sama lho Gitu Pada saat hari ini kita mendapatkan Perlakuan yang menyakitkan hati kita Halo Yuk kita perlakukan seperti sedekah Langsung nengok ke belakang Siapa yang habis kita sakiti kemarin Sehingga hari ini Kita diberi kenikmatan itu sama Allah Nah gitu Kenikmatan apa ujian nih? Ujian Tergantung cara Iya tergantung cara mandangnya ya Lalu Tapi kenyataan apa Bukan Tapi kondisinya Sering kali pada saat kita Nemuin tumbukan Atau ketidaknyamanan itu Kita gak mau nengok ke belakang Kita nengok Kita tetep mantengin orang yang di depan kita Kok tega banget Nyakitin saya Gitu kan Soalnya salah apa sama kamu Kurang apa Banyak sekali akhirnya jeruk nipisnya Itu yang membuat sakit hati gak hilang-hilang Betul Padahal gak perlu semua itu Yuk kita ubah cara kita Saat kita disakiti Tengok kan wajah kita ke belakang Hei Kemarin habis nyakitin siapa? Astaghfirullah langsung gitu ya Jadi cermin aja Cermin aja Dan bersabarlah ditumbukan pertama Karena dibalik tumbukan pertama Ada keajaiban Jadi misalnya contoh lagi disakiti nih Ya Allah Langsung prinsip turunkan garis kebenaran Saya salah, saya salah Ini MR banget ini Maafkan saya ya bu ya Saya gak Gak Berpik Apa saya gak Segitunya pengen nyakiti Saya gak sengaja gitu Tapi ibu tersakiti Maafkan saya ya bu ya gitu Saya doain Dimuliakan, dibahagiakan Kalau gak bisa ngomong langsung Ngomongnya dalam dunia kuantung Iya gitu Jadi yang pasti Apapun yang kita mau alasan Tetep beliau Merasa tersakiti Sehingga pada saat Beliau Ibaratnya Memberikan rasa sakit itu kepada kita Atau menumbuk kita ya Kita langsung tersadar Cermin ajaib Maafkan saya ya Saya gak tau salah saya sekarang Tapi pasti ada salah saya Maafkan saya ya Lalu sahabat semua Jangan lagi nengok beliau Beliau adalah orang yang dikirim Allah Untuk mengingatkan kita Kita pernah menyakiti yang lain di belakang Jadi gitu So Terima kasih ya udah jujur ke saya Malah terima kasih Iya terima kasih ya Udah Udah apa namanya Terus terang ke saya Daripada dipendam terus Ya kan Lebih baik seperti itu Supaya kita tahu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magnet Rezeki Satu Sama Terhubung Titipkanlah kepadamu Satu ayatmu Yang bisa membuat aku Mengetahui rahasia Di balik peristiwa ini Dan mendapatkan solusi Hanya darimu Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya kedatangan Enam wanita ajaib Dari Cikarang ya Dengan ibu saya bu Bu Nung Bu Eis Bu Dia Ida Bu Ida Bu Oh pak ini mah ya Bu Mary Bu Titin Masya Allah Ini sekarang kita ada di Magnet Rezeki Center Alhamdulillah Tadi kita barusan Bincang-bincang tadi ya Ini saya ke bu Eis Dulu ya Bu Eis Apa tadi yang dirasain Makin tenang ya Alhamdulillah Semakin tenang Semakin lebih kembali ke Allah Allah Kalau dulu kebalikannya Kalau ada kapal sedih Pusing Pali Kalau sekarang lebih tenang Lebih tenang Senyum juga Lebih senyum Buat tahun Iya Apa-apa Semuanya tinggal cermin aja Ya pada diri sendiri ya Masya Allah Terus kalau bu Nung gimana bu Haji Nung Semua lebih tenang Lebih tenang Sekarang bisa menerima arti kehidupan Masya Allah Arti kehidupan tuh Mahal banget tuh Arti kehidupan ya Masya Allah Iya Iya Jurus apa yang paling Apa Yang paling favorit deh Buat bu Nung Jurus apa ya Garputala Wah Garputala Iya Ketika saya ceritakan seperti ini Ada Mungkin Allah Mengirimkan Budaya gitu Melalui Luis Jadi saya Sedikit-sedikit Saya hendak Bangkit pelan-pelan Iya Iya Kalau Garputala Tanya pernah apa Misalnya ada Satu kisah gitu Bu Nung Waktu itu saya Setelah suami saya meninggal Saya kaya gak bisa Terima kenyataan itu Setelah itu saya Diajarkan sama Budaya Bu Gaya Putala Disitu Allah Benar-benar Mengatakan sebegini Saya itu termasuk Orang yang kafir Allah Karena saya gak terima Dengan kenyataan Bahkan maaf ya Pak Saya walaupun saya sering Hadir kemana-mana Wajis Sering hadir kemana-mana Saya kebekasi Ketika suami saya meninggal Saya tidak usah Menerima kenyataan itu Kalau saya hampir Mau buruk diri Pak Allah Disitu saya pikir Yang iman saya Benar-benar gak ada Pak Saya ketemu Bois Dikisalkan dengan Budaya Saya buka gantung Disitu Allah Benar-benar Kalimat itu Artinya Allah Benar-benar marah Saya itu Allah Benar-benar Kapir Bahkan disitu Sampai ada yang bilang Rasul Rasul mengutus Anda Untuk menjadi Maksudnya Karena Anda itu Orang yang kapir Saya seperti Pak Ya Jadi ayat itu Menjadi Introspeksi Buat Ibu Kan kalau orang lain Yang ngasih tahu Mungkin gak siap Tapi karena Al-Quran Yang ngasih tahu Kita jadi jauh lebih Menerima Arti kehidupan Arti kehidupan Masya Allah Makanya sekarang Saya pelan-pelan Saya itu menabuh Itu untuk Berusaha itu Pak Berusaha apa Berbuat baik apa Kita banyak Kesimpulannya apa Itu Maksudnya Sekarang Saya itu Itu saja Pak Untuk bekal saya Sekarang Masya Allah Masya Allah Karena saya itu Sekarang Ada amalan Al-Quran Iya Ada Setelah itu Saya Dizikirkan juga Dibaca Apal ayatnya Buka Iya Masya Allah Berapa tahun yang lalu Baru tanggal tujuh Tujuh bulan Tujuh bulan Kalau anak berapa Anak dua Terus kalau anak Gimana mereka siap Mereka menghadapinya Gimana Alhamdulillah Pak Dia itu baik-baik Saya yang menolong Itu dia Dalam masyarakat Kehidupan ini Dia itu anak Saya bagir Saya rasakan Dulu-duanya bagir Dia semangat Ada di dia Alhamdulillah Ternyata Allah Benar Pak Buka saya itu Ketika saya sedang terburuk Saya doa Ya Allah Binting dan tutup Hamba Kejalan yang lulus Dan bukan dengan Orang-orang yang Soleh Soleh Bukan sole Soleh Ternyata Alhamdulillah Ternyata saya Ternyata Bukan orang-orang Seperti ini Allah Ini Masya Allah Buat saya Dizik Benar sama Allah Ini teman-temannya Sekarang ini Yang menguatkan Ibu sekarang Oke Kalau Ibu Is Gimana Bu Is Kalau Garputalanya Ada apa gitu Ada Pak Dan itu tepat Masya Allah Jadi November tahun lalu itu Tepat satu tahun Saya bertemu Bidia Mengikuti training Lainan Rizki Dan itu Tiga Menerima kenyataan Seperti tidak bisa Gitu Yang kembali Tapi Beliau sudah tidak Lasa Pada intinya Saya sudah Seperti kehilangan Jati diri Sering nangis Terus Tapi Sering nangisnya Itu Kayak Belum terima Setelah Kenal Ilman Rizki Ini Mulai Diktok Rizki Mulai Buka Perisai Rizki Kemudian Cermin Ajaib Dan Garputala Saya ditemukan Surat Ayat 86 87 Dan itu Tentang Tentang Sujud Tersyukur Menangis Nah itu Ya Allah Allah ingin Hambat Kembali Nah itu Setelah dipraktekkan Salat balam Sujud Menangis Alhamdulillah Ketenangan Rasa Dan ayat itu Dizikirkan Akhirnya Jadi jauh Lebih tenang Lebih siap Menghadapi Kondisi Ya Malah berkebalikan Sekarang Lebih Alhamdulillah Lebih kuat Lebih Semangat Masya Allah Lebih bisa menerima Ini yang disebut Wanita ajaib Ini ya Kehilangan Yang dicintai Tapi Ridho Menerima Apapun Keadaannya Nah mudah-mudahan Teman-teman Yang melihat video ini Juga Bisa dapetin Rahasia Rahasia Seperti itu Karena Terkadang Ya Orang lain Sudah ngingetin Tapi ternyata Ketika Allah Yang menegur Menyapa Dan Halus gitu Caranya Allah Dipilihkan Ayat yang tepat Kepada kita Gitu ya Sehingga Akhirnya Kita juga Jadi merasa Bahwa Allah itu Kayak Nao'in Diri kita Dan akhirnya Kita mau Berubah Mau menjadi Orang yang Lebih baik Oke makasih Bu Is Bunung Nah kita ke Dua wanita Di depan saya Gimana nih Kalau ini Bu Dia Bu Dia Adalah Wanita CTMR Wanita ajaib Yang bergabung Di CTMR Dan Pengalamannya Sudah banyak Berapa kali Kita Wawancara Bu Dia Salah satunya Adalah Mobil Fortuner Mobil ajaib Mobil yang Sebelumnya Mobil Innova Innova Yang Tabrakan Nanti saya Sertakan Gambarnya Disini Kemudian Akhirnya Diganti Sama Allah Dengan Mobil Fortuner Sampai Bu Dia Bilang Pak Nas Pakailah Mobil Fortuner Saya Nganggur Di rumah Bingung Masya Allah Saking Banyaknya Nah Gimana Bu Dia Ada yang mau Ditambahin Pelajaran Apa hari ini Senang Sekali Satu Keberkahan Bisa disini Bersama Guru Dagita Ustaz Nas Rumah Pak Arief Dan juga Semua Staff Di MRC Teman Teman Ada sedikit Yang saya Dapat Fresh From The Oven Masya Allah Saya Punya Banyak Tapi Kalau Punya Sedikit Saya Suka Bagi Kebanyak Orang Supaya Dapat Tarokah Mudah Mudah Gitu Ya Nah Jadi Gini Teman Teman Semua Setelah Kita Sering Sharing Akhirnya Saya Mengambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Menghilangkan Sakit Hati Itu Tidak Mudah Banyak Kita Belajar Tentang Positive Thinking Tetapi Kita Tidak Mudah Untuk Menuju Positive Feeling Positive Feeling Memang Sejatinya Hanya Bisa Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Itu Tidak Akan Datang Teman Teman Kalau Kita Tidak Mengupayakannya Nah Saya Mendapatkan Sebuah Ilham Bismillah Ya Teman Teman Saya Sharing Mohon Ijin Ternyata Gampang Sekali Untuk Merupakan Sakit Hati Gitu Nah Jadi Gini Teman Teman Saya Mau Cerita Dikit Ya Satu Kejadian Contoh Kita Kan Diminta Untuk Banyak Sedekah Barokahnya Banyak Misalnya Hari ini Kita Sedekah Di Masjid Sepuluh Ribu Lalu Seminggu Kemudian Kita Dapat Rezeki Satu Juta Berarti Teman Teman Langsung 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 Nengok Ke Belakang Ya Allah Alhamdulillah Sedekah Sepuluh Ribu Dapat Satu Juta Sama Allah Jadi Sedekah Minggu Lalu Itu Ingat Langsung Kan Pada Saat Kita Dapat Satu Juta Ya Allah Allah Bener Pada Saat Kita Sedekah Kita Langsung Diganti Allah Gitu Nah Teman Teman Sebenernya Sakit Hati Sama Loh Gitu Pada Saat Hari Ini Kita Mendapatkan Perlakuan Yang Menyakitkan Hati Kita Halo Yuk Kita Perlakukan Seperti Sedekah Langsung Nengok Ke Belakang Siapa Yang Habis Kita Sakiti Kemarin Sehingga Hari Ini Kita Diberi Kenikmatan Itu Sama Allah Kenikmatan Apa Ujian Tergantung Cara Tergantung Cara Mandang Lalu Tapi Kenyata Apa Bukan Tapi Kondisinya Seringkali Pada Saat Kita Nemuin Tumbukan Atau Ketidak Nyamanan Itu Kita Nengok Nengok Ke Belakang Kita Nengok Kita Tetap Manteng Orang Yang Di Depan Kita Kok Tegak Banget Nyakitin Saya Gitu Kan Soalnya Salah Apa Sama Kamu Kurang Apa Banyak Sekali Akhir Jeruk Nipis Itu Yang Membuat Sakit Hati Nggak Ilang Ilang Betul Padahal Nggak Perlu Semua Itu Yuk Kita Ubah Cara Kita Saat Kita Disakiti Tengok Kan Wajah Kita Kebelakang Kemarin Habis Nyakitin Siapa Langsung Gitu Ya Cermin Ajaik Dan Bersabarlah Ditumbukan Pertama Karena Dibalik Tumbukan Pertama Ada Keajaiban Jadi Misalnya Contoh Lagi Disakiti Ya Allah Langsung Prinsip Turunkan Garis Kebenaran Saya Salah Ini MR Banget Ini Maafkan Saya Ya Bu Ya Saya Gak Gak Berpik Apa Saya Gak Segitunya Pengen Nyakiti Saya Gak Sengaja Tapi Ibu Tersakiti Maafkan Saya Ya Ya Gitu Saya Doain Dimuliakan Dibahagiakan Kalau Gak Bisa Ngomong Langsung Ngomong Dalam Dunia Kuantung Jadi Yang Pasti Apapun Yang Kita Mau Alasan Tetep Beliau Merasa Tersakiti Sehingga Pada Saat Beliau Ibaratnya Memberikan Rasa Sakit Itu Kepada Kita Atau Menumbuk Kita Kita Langsung Tersadar Cermin Ajaib Maafkan Saya Saya Gak Tahu Salah Saya Sekarang Tapi Pasti Ada Salah Saya Maafkan Saya Lalu Sahabat Semua Jangan Lagi Nengok Beliau Beliau Adalah Orang Yang Dikirim Allah Untuk Mengingatkan Kita Kita Pernah Menyakiti Yang Lain Di Belakang Jadi Gitu Terima Kasih Udah Jujur Saya Daripada Dipendam Terus Ya Kan Lebih Baik Seperti Itu Supaya Kita Tahu Ternyata Sebaik-baiknya Kita Tanpa Kita Sadari Kita Pernah Nyakitin Orang Sehingga Langsung Cari Nih Teman-teman Gak Usah Diingat Lagi Ini Orang Yang Dipakai Allah Untuk Nunggu Kita Malah Diterima Kasih Malah Dido Lain Lalu Kita Tengok Kebelakang Dosa Saya Apa Siapa Kemarin Yang Saya Sakitin Siapa Ini Sahabat Semua Jadi Dengan Cara Begitu Akhirnya Sakit Hati Langsung Hilang Dengan Sendirinya Karena Tidak Ada Satupun Manusia Itu Yang Saya Percaya Teman-teman Gak Ada Satupun Manusia Yang Ingin Berbuat Tidak Baik Terhadap Kita Gak Mungkin Semua Orang Baik Pada Saat Dia Melakukan Itu Kepada Kita Itulah Cara Allah Jadi Kesimpulannya Yang Saya Ambil Adalah Pada Saat Kita Merasa Terzolimi Dizolimi Seseorang Buat Saya Pribadi Itulah Cara Allah Untuk Mengingatkan Saya Saya Pernah Zolim Sama Orang Lain Gitu Teman-teman Makasih Sudah Sharing Bersama Semoga Bermanfaat Jadi Teman-teman Semuanya Itu Salah Satu Cara Yang Sangat Efektif Mudah-mudahan Bisa Dimanfaatkan Bisa Dipakai Memang Gak Mudah Pasti Harus Latihan Bu Dia Pertama-tama Pasti Bawang Dulu Tapi Bawang Kalau Dari Goreng Enak Kita Kesini Bu Ida Gimana Bu Ida Pengalamannya Dengan Ilmu Magnet Rezeki Alhamdulillah Setelah Mengenang MR Saya Merasa Lebih Tenang Lebih Tenang Dan Yang utama Sekali Saya Menjadi Lebih Sabar Lebih Sabar Selalu Tanya Dulu Ke Allah Gak Putala Terus 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 Yang Lebih Banyak Koreksi Lebih banyak koreksi diri Masya Allah Eh ini mahal loh Bisa koreksi diri Wih mahal loh Bener loh Ilmu mahal loh Dapetinnya tuh gak gampang Banyak di luar diranya Saya tuh kayaknya gak ada apa-apa gitu loh Tapi saya ngerasa sendiri Kalau saya tuh banyak yang gak bener Di diri saya Iya karena yang tau diri kita kan cuma kita ya Iya Siap Makasih Bu Ida Oke kita ke Dua wanita ajaib di sebelah sini ya Silahkan Bu Mary Ini Bu Mary ya Alhamdulillah setelah saya Mengenal ilmu MR Saya punya anak 4 laki-laki pak Jadi suka darting Lihat tingkat anak saya macam-macam ya pak Darting apa? Darting, darah tinggi Saya pikir bahasa Inggris ya Dartingnya Saya suka marah gitu Papa salah dikit saya marah gitu kan Iya 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 Jadi setelah saya ikut MR Jadi saya gak berubah Cara pandang saya ke anak-anak Malah lebih menyayangi kesininya Lebih menyayangi kesininya Anak-anak pun juga song-tidak marah lagi gitu kan Itu dulu saya marah dia lebih galak lagi sama saya satu sama dan terhubung kita darting dia darting kita lau tinggi lau tinggi lau tinggi lau tinggi darlo hahaha darlo ke suami dulu sekali aja sami ngomong saya dua kali jawabnya malah kita yang duluan ya makanya saya sering pergi sama Bu dia banyak perubahan saya ketemu iya jadi suami ibu senang lah ya dengan pengajian ini ya karena terjadi perubahan ya kalau secara karakter kadang-kadang memang ada sih seorang wanita yang dia tuh koleriknya lebih tinggi dibandingkan dengan suami anaknya banyak juga ah kan apa-apa istri semua jadi ngamuk semua jadi ngamuk juga ya ada batasnya juga ibarat semut ya diinjek ya gigit ya cuma gigitnya lebih banyak daripada diinjeknya ya sekarang sudah lebih baik Alhamdulillah mudah-mudahan cek makin sakinah mawanda warahmat Oke ke ibu Titin ya Alhamdulillah saya kenal MR sebenarnya dari telegram di tahun 2019 2019 awal Uy lama itu udah dua tahun ya tapi baca cuman dimana hanya dimana tempatnya kantornya orang-orangnya mimpi gitu ya Pak usaha dimimpiin ya 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 menarik ini ya ketemu dengan Ustadznya gitu Allah ini baru pertama nih ketemu saya ya makanya makanya saya belum akhirnya Ya Allah Ustadznya gini doang maksudnya Oh ini kan tadi di sini ada tanya oh di sini yang kantornya iya 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 pernah ikut sekali yang waktu di di Cikaran 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 Cuma setelah itu langsung akademi covid saya sempat pengen ikut yang camp sama saya nabung sempat yang ajak anak-anak tapi begitu saya ada kesempatan ada musibah akhirnya saya nggak bisa ikut ya ada ya Allah mungkin kalau Allah belum takdirkan meskipun udah bertahun-tahun saya nabung pengen bisa ikut dengan anak-anak ternyata ya Allah belum takdirkan saya nggak bisa baru kalau udah tinggal selangkah lagi tinggal satu hari lagi ya Allah itu saya mau berangkat islamnya nggak bisa nah terus pas ada kajian dibuati saya ketemu ibu dia di saat itu saya memang pas dapat ada ujian keluarga islamnya ya mungkin kalau belum kenal MR nggak tahu ya islamnya menurut saya sih ya berat gitu islamnya iya biasa bisa menghadapi demi nggak terlalu mana gitu ya masih ya dengan introveksi terus kan kena ada pandemi kita nggak ada pengajian ya bu oh jadi nggak ada pengajian ya ada store bisa cuma offline soalnya iya cuman gitulah nggak turun ke ibu iya betul terus pas ada ketemu lagi Pak nulisah cuma alhamdulillah sekarang ada dipertemukan lagi alhamdulillah di ajak ke sini di dalam hati percaya-percaya islam ya Allah seakhirnya nginjakin kaki di sini iya Robby sampai begitunya tuh gong Masya Allah gong gong sampe nabung ya apa yang mau MR itu kan istilahnya apa ya lain dari yang lain gitu lho Pak bisa kita banyak mengkaji saya juga banyak introveksi istilahnya apalagi baru paham kemarin diterangin lagi ya tertanggunggung putala tidak harus mempertanyakan isi ayam jalankan saja jalankan saja kadang-kadang kita zikirin aja dulu udah nanti setelah itu ya Allah yang kasih tahu kalau dulu kan masih mempertanyakan kalau nggak ngepas iya balik lagi gitu pastikan dapat kuncinya jadi sekarang ya setiap ada itu ya salah kita tanya ke sini jalankan saja Oh jadi sekarang kayak jadi gini kalau punya garbun punya satu ya ibarat kalau kereta enggak ada realnya kan jadi jalannya tuh enggak jelas ya atau seorang yang jalan tanpa peta ya Nah kalau sekarang kan udah ada peta kehidupannya Masya Allah selamat Ibu mudah-mudahan dan ya Alquran jadi makin dekat ya dengan hati kita semua lebih tertata lebih tertata itu di apa itu kalau terjadi ada tes dengan anak juga lebih banyak yang diri merendut mungkin salah saya um ya minta kalau mencoba obat saya bingung saya oh bukan suka nangis kayak gitu seharus mungkin kalau dulu kan kalau misalkan ada masa ada anak bisa kita cerita dengan pasangan ngerasa punya Allah itu mahal mahal itu kadang-kadang kita ngerasa cuma sendirian dalam kehidupan makasih Makasih Bu Titin Masya Allah Bu Mary ya Aduh Bu Ida luar biasa Bu Dia Bu Nung Bu Hai Oh iya saya punya satu lagi nih temen-temen apalagi nih banyak banget ya cuma dua doang Oh dua nah Alhamdulillah garputalah semakin di hati eh sekarang ngomong-ngomong pengajiannya udah aktif lagi belum udah dua bulan ya kita udah dua bulan ya jadi sekarang berani ya asal pakai masker ya iya gitu nah Alhamdulillah garputalah tuh semakin di hati dan saya mendapatkan satu ilham lagi gitu tentang garputalah jadi kan eh makin banyak melakukan garputalah itu makin kaya ilhamnya iya gitu jadi eh saya merasakan dalam diri saya sendiri bahwa kita kan nggak bisa melihat diri kita sendiri yang itu kan orang lain Iya kita sering ngomong muka kita ini aja nggak bisa kita lihat ya kecuali bercermin nah jadi eh banyak sekali baik motivator maupun apapun lah ya itu selalu mengatakan bahwa beliau udah beli-beli kelas motivasi yang mahal-mahal loh ujungnya kemahmet rezeki juga gitu nah sampai mana tadi Ustadz Aduh maaf itu banyak motivasi-motivasi ya kan selalu mengatakan bahwa kita nggak bisa melihat diri kita sendiri orang lain yang bantu lihat kita Yes tetapi nggak gampang betul 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 nggak nggak mudah atau nggak ada orang yang mau bantuin kita dengan jujur Yes ngasih tahu kamu tuh ada beleknya ya kamu tuh jilbabnya itu meletot ya ini dia satu sama terhubung ya yang tidak yang tidak sanggup saya sampaikan langsung disampaikan oleh itu ya gitu tapi kita nggak gampang apa kita nggak bisa menerima kalau orang lain itu menyampaikan kepada kita nah Garput Allah sangat luar biasa gitu kan jadi Garput Allah sangat luar biasa ini bener-bener titipan Allah yang sangat-sangat tidak siat sekali ya di saat manusia menjaga diri menjaga lisan kalau mau menyampaikan takut nggak terima Nah akhirnya diem eh ya Allah Allah turunkan ilmu Garput Allah melalui Gurunda kita Allah itu luar biasa banget rata-rata ya langsung kena di hati ya Nah teman-teman semua ada satu rahasia Garput Allah yang menurut saya itu bener-bener rahasianya yang saya malah ini catat nih teman-teman jangan catat-catat ya rahasia nih jangan bilang siapa-siapa ya karena banyak banget yang pada akhirnya kenapa nggak Garput Allah lagi bingung nggak tahu maknanya bingung nggak ada yang membantu jelasin bingung jadi seperti itu sehingga Garput Allah tidak lagi dilakukan oke padahal Masya Allah sahabat semua kita hanya butuh Garput Allah dalam semua solusi hidup kita jadi cara sederhananya rahasianya saya bongkar siang hari ini mohon izin silahkan pada saat kita ada persoalan kita menghadap Allah untuk minta solusi gitu kan minta petunjuknya Allah gitu nah pada saat dibuka ayatnya yaitulah jawaban Allah kita mungkin secara manusia sebagai hamba kita karena tidak mengerti apa maksud Tuhan kita tetapi Masya Allah kita taat saja zikirkan saja ayat itu bekerja dalam hidup kita kita nggak perlu jadi ahli tafsir kita nggak perlu menelaah apa maksudnya Allah kita hamba sahabat semua kadang-kadang kita nggak mungkin nyampe kepada apa yang Allah mau dalam hidup kita tapi zikirkan saja imani saja sampai kapan Bu pertanyaannya sering gitu sampai keajaiban itu terjadi karena belum pernah zikir Garput Allah yang tidak dikasih sama Allah asal yakin jadi nggak usah jadi ahli tafsir tapi jadi ahli percayanya imani aja gitu dan pasti datang cepat lambatnya wawahualat tapi pasti datang Masya Allah nggak perlu jadi tanya siapa-siapa nggak perlu itu emang udah jawabannya iya itu temen-temen semua ya itu rahasia jangan bilang siapa-siapa ya jangan dibongkar tapi dipraktekkan dijiwahi jadi kita nggak perlu jadi ahli macem-macem kita percaya jadi ahli iman ahli percaya karena Alquran ini cocok buat budak cocok buat profesor buat tukang beca tukang baso ibu rumah petangga itu ya cocok buat bayi buat anak ya Nah kalau kita yakin percaya maka Allah sendiri akan turunkan jalan keluarnya untuk kita Oke teman-teman semua udah 28 menit lumayan ini mudah-mudahan jadi pembelajaran yang berharga buat teman-teman semua belajar dengan enam wanita ajaib hari ini ya closing teman-teman apa yang saya alami enggak cuma saya bisa bicara tapi saya mengalaminya kenapa Garputala itu sangat dahsyat sekali contoh saya sudah satu tahun ini zikir ayat Garputala saya ingin menjual salah satu rumah saya yang mungkin udah nggak keurus ya maksudnya udah nggak manfaat mau dijual gitu satu tahun saya zikirin bismillahirrahmanirrahim tukti ukulaha kulahinimbi idni rabiha wa yadribu amsalalinas la'allahum ya tazakkarun itu di zikir terus setiap abis sholat iya dan setiap ingat rumah setiap ingat rumah itu pokoknya saya nggak nggak mau mikir gimana ya cara iklan enggak Allah saja Masya Allah diiklaninnya di dunia kuantum tapi Masya Allah temen-temen bukannya laku sampai sekarang enggak laku oh iya 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 ucuk-ucuk kemarin pagi ada yang telpon Oh ini fresh mau kasih saya rumah Allah Allah mau jual rumah malah Allah mau tambah satu rumah lagi mau jual rumah malah dikasih satu nilai ya Allah satu tahun kok nggak tembus-tembus ini yang Nularing Garputala kok enggak ajaib baratnya gitu tapi Masya Allah saya ridho aja berarti belum diizinkan berarti belum diizinkan ada waktunya Allah malah enggak mungkin enggak ridho rumah itu dijual malah ditambah masya Allah asal ada yang nempatin enggak tuh rumah enggak ada mungkin perlu dikasih apa gitu supaya ada yang nempatin apa yang ingin saya sampaikan adalah kadang-kadang apa yang kita hajatkan mencintu itu yang maunya Allah kita mau ridho nya Allah kan terima aja pasti Allah kasih yang lebih baik dan percana yang terbaik amin beruntung sekali nih ibu-ibu punya ini punya budiah ya yang menemani hidup ya beruntung sekali ya masya Allah Alhamdulillah baik teman-teman semuanya saya mau lanjut dulu ya ngobrol-ngobrol sama mereka untuk saat ini kita cukupkan dulu ya ini adalah pas banget nih edisi ulang tahun ya wawancara kita dengan 6 wanita ajaib semoga Allah berikan keberkahan kemuliaan kejayaan untuk kita semua selamat nilai selamat nilai oh alhamdulillah amin 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 ya maaf ya ini bapak-bapak ya dianggurin bapak-bapak oke sampai jumpa dalam video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe insya Allah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini insya Allah anda adalah makhluk yang ajaib tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai anda menemukan potensi terbesar diri anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk anda sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh